Sabtu siang, sebanyak 419 calon jemaah umroh akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Ini adalah umroh pertama sejak awal tahun 2020 atau sejak pandemi. Sejumlah protokol kesehatan ketat wajib dijalani para peserta umroh. Sudah lama Dewiana memimpikan bisa mengejak Tanah Suci Mekah. Sejak 2019, ia telah berencana melakukan ibadah umroh. Namun pandemi COVID-19 telah menunda rencana itu. Tapi kini, ia akhirnya bisa terbang ke Tanah Suci. Wanita Seldumai Riau ini bahkan mengajak serta enam kerabatnya. Berkecamuk juga sih Pak, perasaannya ada sedih. Ya, bagaimana lagi Pak kalau kita paksakan? Situasinya memang seperti ini ya kan Pak. Jadi kalau disegerakan, Alhamdulillah. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu Pak. Akhirnya terjawab juga. Umroh kali ini memang berbeda dibanding sebelum pandemi. Sejumlah protokol kesehatan ketat dikenakan bagi para calon jemaah. Sebelum berangkat, mereka diuji PCR dan kemudian karantina satu hari di Islamah Haji. Lalu setibanya di Arab Saudi, para calon jemaah ini harus kembali menjalani swab PCR dan karantina selama maksimal lima hari. Sepulangnya dari ibadah umroh, para jemaah juga diwajibkan kembali menjalani test PCR dan karantina selama tujuh hari. Hal ini tentu berlibat pada penyesuaian harga umroh. Jika sebelumnya angkot umroh sekitar 20 juta rupiah, bisa naik menjadi 28 hingga 30 juta rupiah. Ini sebetulnya pasnya itu adalah penyesuaian harga gitu ya. Karena kalau paketnya itu sebetulnya hampir sama. Tetapi penyesuaian harga karena apa? Karena harus karantina. Harus karantina di Indonesia dan tambahan PCR. Total ada 419 talon jemaah umroh yang berangkat pada Sabtu siang. Sementara antrian umroh mencapai 59 ribu orang. Di tengah mendajaknya varian Omikron, ketuh hal ini mengundang kekhawatiran. Semua ada. Sangat khawatir, Pak Menteri khawatir, saya khawatir. Tetapi kita tugasnya justru memitigasi dampaknya. Seperti kita memitigasi bencana. Bencana-bencana pasti ada. Yang kasus mungkin kita doakan tidak ada. Tapi selalu ada kemungkinan. Nah justru kita mitigasi semua itu dengan protokol. Ibadah umroh sendiri telah tertunda sejak awal tahun 2020. Bahkan hingga kini ibadah haji juga belum dibuka untuk umum. Jika kemerakatan jemaah umroh ini dinai berhasil, bisa jadi. Di tahun 2022, ibadah haji juga akan kembali dibuka. Iwan Hermawan, Robin Kitt, Jakarta. Selama penundaan keberanian.